Nikita Mirzani sekolahkan dua bocah manusia silver di tengah persoalan Loli putus sekolah di London. Nikita Mirzani melakukan aksi mulia terhadap bocah manusia silver. Wanita yang kerap terlibat kontroversi ini menjadi serotan karena niat baiknya. Di tengah kisru Loli akan putus sekolah, Nikita Mirzani melakukan hal mulia untuk orang lain. Melalui kanal Youtube Crazy Nick Miril, Nikita Mirzani mengaku ingin menyekolahkan dua bocah manusia silver. Pertemuan Nikita Mirzani dengan tiga orang manusia silver terjadi secara tiba-tiba. Nikita Mirzani yang tengah makan di salah satu warung pinggir jalan bertemu dengan tiga manusia silver, satu pria dewasa dan dua anak kecil. Dua bocah yang berlumuran cet berwarna silver mengetuk hati Nikita Mirzani. Ia mengajak ngobrol ketiga manusia silver tersebut hingga munculan niat baik. Mengetahui latar belakang kedua bocah tersebut, Nikita Mirzani berniat ingin menyekolahkan mereka. Ia mengajak ngobrol ketiga manusia silver tersebut hingga munculan niat baik. Mengetahui latar belakang kedua bocah tersebut, Nikita Mirzani berniat ingin menyekolahkan mereka. Beberapa saudaranya sudah diurus keluarga dan dia bersama dua adiknya tinggal bersama sang ibu. Sementara bocah manusia silver satunya lagi, seorang gadis kecil yang sudah ditinggal sang ayah. Ia bercerita bahwa ayahnya menikah lagi dan tak diketahui keberadaannya. Saat ini ia tinggal bersama sang ibu dan juga adiknya. Mendengar hal itu, Nikita Mirzani bak tersentuh hatinya hingga menawarkan untuk menyekolahkan bocah laki-laki tersebut. Mau gak aku sekolahin lagi? ucap Nikita Mirzani. Kedua bocah tersebut langsung menjawab mau dengan lantang sembari tersenyum. Bak tak menyangka bisa mendapat tawaran dari Nikita Mirzani untuk melanjutkan sekolah. Diakui bocah laki-laki tersebut, ia pernah bersekolah namun putus di tengah jalan. Lantaran karena biaya yang tak bisa terpenuhi, ia terpaksa harus memilih turun ke jalanan. Lalu yang perempuan mengaku sama sekali belum merasakan bangku pendidikan. Dari penjelasan itu, Nikita Mirzani tetap berniat menyekolahkan kedua bocah tersebut. Ia lantas berjanji untuk bertemu dengan kedua bocah tersebut untuk mengurus masalah sekolah.